Hai dan jumpa lagi di playlist liburan dan jalan-jalan masih di channel yang sama di vlog edisi yang ke-323 ini kalian akan saya ajak staycation ke salah satu akomodasi bintang tiga di kota Bandung perjalanan ke hotel tersebut akan kita mulai dari stasiun Bandung dengan menempuh jarak sekira enam kilometer atau membutuhkan waktu berkendara kurang lebih 20 menit tergantung kepadatan jalan menggunakan roda empat ya Kitos Hotel salah satu dari beberapa alternatif tempat menginap bintang tiga yang bisa kalian gunakan enggak hanya sekedar transit dari tujuan wisata bersama pasangan atau keluarga di kawasan Bandung dan sekitarnya sebelum lanjut silahkan support channel ini dengan cara subscribe supaya kalian bisa terus dapat update untuk video liburan berikutnya lanjut lagi kita masuk ke area lobi yang berukuran mungil ini tapi tetap ditata dengan nuansa yang unik dengan kesan yang hangat membuat kalian akan merasa istimewa nyaman dan betah dilengkapi juga dengan ruang tunggu di sisi samping lobi yang juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk bersantai yang cukup nyaman dua unit lift tersedia di hotel ini yang satu di bagian depan lobi bisa digunakan untuk mengantarkan para tamu ke kamar gedung berantai d3 ini menyediakan total sejumlah 58 kamar yang terbagi ke dalam lima tipe yaitu superior deluxe family premier dan presidensial yuk sekarang kita masuk ke dalam salah satu tipe kamarnya dan selamat datang di tipe kamar deluxe kamar dengan dimensi seluas 24 meter persegi ini dirancang khusus untuk wisatawan yang mencari kenyamanan ekstra kamar ini dilengkapi dengan TV berukuran 42 serta akses ke balkon selamat menikmati Walaupun berukuran mungil, tapi kamar ini menyajikan nuansa industrial yang hangat untuk memberi kenyamanan lebih untuk kalian beristirahat. Sementara itu di bagian kamar mandi juga dilengkapi shower pancuran berukuran mini, walaupun masih cukup proper untuk digunakan dan tidak mengurangi kenyamanan. Oke, sekarang kita lanjut untuk eksplorasi fasilitas apa saja yang tersedia di hotel ini. Yang pertama, tersedia satu ruang rapat tanpa ballroom untuk kebutuhan pertemuan berskala kecil. Selanjutnya, ada dua spot parking zone yang salah satunya berada di basement satu lantai ini lengkap dengan akses ke lobi menggunakan lift. Berikutnya, kita beranjak ke rooftop, di mana ini merupakan spot center yang cukup cozy dan instagramable. Di sini terdapat restoran dengan sajian menu yang cukup lumayan dan beragam, yang dapat dinikmati dengan panorama taman dan ketinggian. Di sisi lain masih di lantai yang sama, terdapat kolam renang air hangat dengan dua ukuran. Satu untuk dewasa berkonsep infinity dan satu ukuran lagi khusus untuk anak-anak. Menambah kehasilan khusus bagi kalian untuk beristirahat dan bersantai di hotel ini. Jadi, demikian review singkat Kitos Hotel ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka, atau dukung channel ini dengan cara subscribe bila kalian belum. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di video edisi liburan berikutnya. Bye!